Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andelia Putri Cahyani saya dari kelas PBI 2D pada video kali ini saya membuat guna untuk melengkapi tugas ujian tengah semester matkul pendidikan keluarga negaraan jadi saya akan menjelaskan pengamalan Pancasila, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tahu bahwa saat berdiskusi atau saat bermusyawarah semua orang mengutarakan argumen atau pendapatnya nah, kita juga tahu bahwa musyawarah itu penting dalam menentukan suatu kesepakatan atau keputusan nah, makanya itu musyawarah adalah hal yang sangat penting dalam menunjukkan suatu kesepakatan keputusan tetapi, bila suatu keputusan bila suatu argumen atau suatu pendapat berbeda dengan orang lain maka kita harus menghormati kita harus menghargai akan perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan pendapat dalam bermusyawarah atau berdiskusi tidak hanya untuk fokus dalam menentukan suatu keputusan tetapi kita juga bisa belajar arti perbedaan pendapat kita bisa berlapang dada akan perbedaan perbedaan pendapat orang lain kita juga bisa mengerti dan saling bertukar pikiran akan satu argumen dengan argumen yang lainnya nah, teman-teman setelah ini saya akan memperlihatkan implementasi Pancasila sila keempat yang melunyi kerakyat yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan berwakilan selamat menonton oke teman-teman jadi di pada video ini saya dan teman-teman saya sedang berdiskusi sedang bermusyawarah dan kami sedang menuangkan argumen kami masing-masing disini kami sedang membahas tugas kelompok yang dimana kelompok kami sedang membahas materi dari tugas kelompok tersebut bagaimana tugas tersebut dikerjakan materi apa saja lalu nanti presentasinya bagaimana kami menuangkan satu persatu argumen dari diri kami dan nanti keputusan tersebut kami terima dengan lapang dada akan diskusi yang telah kami lakukan jadi teman-teman kita bermusyawarah itu tidak boleh egois kita harus berlapang dada dan ikhlas apapun keputusan yang sudah dibuat oleh suatu kelompok jadi itulah salah satu implementasi dari saya mengenai tentang sila keempat dari Pancasila oke teman-teman mungkin itu saja implementasi dari saya mengenai Pancasila sila keempat saya minta maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata dan mohon diingat teman-teman bermusyawarah kita tidak boleh egois tapi bermusyawarah kita harus berlapang dada akan semua pendapat nantinya yang akan didiskusikan dan apapun hasil kepermusyawaratan tersebut nah itu tadi implementasi dari saya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati